Selam, saudara, selamat datang di channel Renungan Adios Singkat. Renungan Adios Singkat ini bertujuan untuk menyampaikan firman Allah yang dapat menguatkan, menghiburkan, menasehati, memperkati, dan bahkan menegur kita yang mendengarkannya. Renungan kali ini berjudul, Percaya dan Bertindak. Dua Raja-Raja, Pasal 4, Ayat 1-7 Ayat pertama Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tidak tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu, daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anak mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara kita tentu punya seseorang yang kita andalkan. Itu bisa berupa orang tua, pasangan, sahabat, atau bahkan tetangga. Ketika ada masalah atau kelukesah, dialah yang kita minta bantuannya, tanpa ragu kita datang kepadanya. Hal ini karena adanya hubungan yang erat dengannya, dan menyebabkan kita memiliki pandangan yang khusus tentang dia, bahwa dia itu lebih dewasa, lebih mampu, lebih bijaksana, dan lebih dari segalanya. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan tentang kesusahannya kepada nabi Elisa. Semasa hidup suaminya, ia melihat bahwa suaminya takut akan Tuhan. Namun, setelah suaminya meninggal, hidupnya menjadi susah. Penagih hutang datang kepadanya, dan berniat mengambil kedua anaknya, bila ia tidak melunasi semua hutangnya. Ia memang tidak punya apa-apa untuk membayar hutangnya. Karena itu, ia datang kepada seseorang yang ia anggap bisa menolongnya. Alih-alih, saudara, ingin langsung ditolong, Elisa malah memintanya untuk melakukan tiga hal kepadanya. Yang pertama, yaitu mengumpulkan bejana. Elisa tidak meminjamkan uang, melainkan meminta janda itu untuk berbuat sesuatu. Janda itu lalu melakukan apa yang diminta Elisa, meski ia tidak tahu tujuan Elisa. Janda itu hanya percaya saja. Yang kedua, menutup pintu dan menuang minyak. Dengan iman yang besar, janda itu menuang minyak ke bejana kosong sampai tidak ada lagi bejana. Di sini ia benar-benar menyadari bahwa dengan minyak itu ia dapat melunasi hutangnya. Namun, langkahnya tidak berhenti di sana. Yang ketiga, Elisa meminta janda itu untuk menjual bejana berisi minyak. Rupanya, permasalahannya dapat diselesaikan, bahkan uang yang didapatnya berlebih. Saudara, janda itu bukan hanya mengandalkan Elisa untuk meminta pertolongan. Tetapi, ikut ambil bagian menyelesaikan masalahnya. Teladan suaminya yang takut akan Tuhan semasa hidupnya membuat ia menjadi dewasa rohani dan percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup menolongnya. Saudara, Tuhan akan menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya. Namun, kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tidak diam bermalas-malasan. Demikianlah renungan audio singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.